Saya trem itu, uuuuuh Itulah detik-detik video abatir saat kapal Roro KMP Mustika Kencada menabrak tangga jembatan penjalan kaki atau ganggui di Dermaga 2 Pelabuhan Bakauhe di Lampung Selatan akhir pekan kemarin. Bagian depan kapal menabrak fasilitas Dermaga saat berusaha sandar usai melakukan pelayaran dari Pelabuhan Barak Banten. Akibat kecelakaan kapal Roro yang mengakibatkan kerusakan ini hingga Sabtu pagi fasilitas Dermaga 2 di Pelabuhan Penyeberangan Bakauhe di Lampung masih ditutup untuk aktivitas pungkar muat penumpang karena menunggu perbaikan. Fasilitas Dermaga yang rusak diantaranya jembatan utama yang menyeberangkan keluar masuk penumpang penjalan kaki dari ganggui ke kapal Roro. Patok pengikat kapal sangat sandar dan jembatan penyeberagat untuk keluar masuk kendaraan roda 4. Profesional, tetapi dengan kondisi yang demikian kapal tidak bisa untuk dikendalikan. Sehingga terbawa dengan angin, maka terjadilah insiden menabrak fasilitas daripada akses turun naiknya penumpang. Dari informasi di lokasi, sejauh ini KMP Mutika Kencana yang menabrak Dermaga di Pelabuhan Bakauhe di Lampung Selatan dipicu karena cuaca ekstrim. Di lokasi sedang dilanda angin kencang dan arus bawah laut deras sehingga menyurutkan kapal Roro Sandar saat akan menurunkan penumpang. Tidak ada korban jiwa atau luka pada musibah ide. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.